Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi saya baru aja cobain Corvus OS yang di versi 5.5 remastered dan ini yang versi kedua Jadi agak sedikit berbeda ya dari boot animasinya sedikit berbeda Dan kita tinggal tungguin bentar dan nanti kita akan liatin interface nya sedikit ya Oke buat yang mau cobain mungkin kalau dari versi yang pertamanya bisa langsung timpa Kalau kalian dari versi Android 10 Corvus yang unofficial bisa langsung timpa Dan kalau dari yang versi official juga sebenarnya bisa aja langsung ditimpa ya Dan jangan lupa guys kalau kalian dari ROM yang lain kalian harus clean flash juga Dan cek juga ya filenya kalian bisa coba ekstrak dulu sebelum flash atau clean flash Biar jaga-jaga guys ya Oke sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go Oke guys jadi kali ini kita akan cobain custom ROM dari Corvus ya Dan sebenarnya saya pengen cobain Corvus yang update-an di versi 16 Cuman karena ada di versi 5.5 jadi saya pengen cobain yang 5.5 ya Dan di 5.5 ini versi keduanya Cuman saya gak terlalu perhatikan apa yang baru Cuman nantilah kita cek ya Nanti setelah dari 5.5 mungkin kita ke versi 16 ya untuk selanjutnya guys Oke disini kita coba ganti dari ROM Nusantara Project guys ya Di Nusantara Project ini juga sudah lumayan enak lumayan stabil ya Dan disini saya masih pakai kernel dari Nexus Di kernel yang Nexus ini juga gak ada kendala sih selama saya pakai ini dari kemarin Nggak pernah nge-restart sendiri gak pernah nge-fresh gak pernah nge-hang Dan di game juga enak ya Cuman kalau buat social media agak kurang worth guys Karena disini clock speednya agak tinggi ya 2.02 Kalau mau pakai social media kayak streaming chatting Mending pakai yang stock aja 1.80 biar gak mau bazir ya Cepet anget Oke dan selain itu disini Android 11 lumayan enak juga Belum ada kendala sih cuma kendalanya mungkin disini bagian stabilitas gambar di video Tapi bukan disini kita mau bahas ini Dan kita akan cobain ROM dari Corpus 5.5 versi 2 dari Yang remastered ya kalau gak salah nantilah kita lihat Dan kita masuk TWRP aja kita masuk TWRP via Magis Disini kita pakai Magis yang versi 21.4 Oh iya guys jadi jangan lupa begitu kalian download filenya Mungkin kalian bisa cek formatnya kalau memang benar formatnya zip ya bisa Kalau bukan zip tinggal rename Dan kayaknya sih filenya ini sudah include gaps ya Jadi filenya 1GB lebih ya Jadi gak perlu flash gaps lagi Dan jangan lupa update firmware Kalau kalian belum pernah flash firmware Flash kalian Jangan lupa di extract dulu filenya sebelum masuk TWRP ya Clean flash itu jangan lupa Dan kalau kalian dari versi Corpus yang Android 10 unofficial atau official Kalian bisa tinggal timpa aja Tapi kalau dari versi ROM yang lain atau Android 11 Kalian harus clean flash ya beda ya Kalau sesama versi Androidnya baru bisa timpa Kalau beda harus clean flash Oke dan kita langsung aja masuk TWRP dan kita cobain flash ya Padahal saya pengen yang Android 11 Cuma ya sudah lah Karena ada yang baru ya Oke guys jadi disini kita masih pakai ROM dari Rom TWRP dari Pete Black Recovery Project ya Bukan ROM sebenarnya salah sebut Dan disini ya Kalau kalian mau flash ROM kernel magic Samain aja deh Biar kalau di video ini berhasil Kalian juga berhasil ya Oke Dan cara ganti TWRP atau update nya mudah banget Di deskripsi ada ya untuk TWRP nya Dan sebelum kita mulai Oke kita pengen cek dulu filenya ini dia Corpus 5.5 remastered versi kedua wired ya Dan ini versi unofficial ya Bukan official ya guys Jadi beda ya Oke Karena filenya sudah ada Dan ini versi keduanya Jadi harusnya sebelum Kalau belum saya ganti Saya tinggal timpa Tapi ini ribet lagi Harus clean flash Dan kita tinggal wipe juga ya Kita harus wipe clean flash Disini wipe caca Dalvek data Dalvek caca Sistem data ini yang wajib Tapi vendor ini opsional Cuma sekalian aja Kita cek list ya Vendor nya Oke kita tinggal cari Terus file dari Corpus 5.5 remastered ini Dan kita flash guys Kita swipe ya Maksudnya Remastered versi Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu Support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Sisi kedua ya Gak tau lah apa bedanya Saya gak belum terlalu perhatikan Dan ini Android 10 ya Android 10 Corpus OS Guys Guys Oke sudah jalan Dan separuh Harusnya disini gak error ya Jadi file nya aman Karena saya juga sudah cek Di extract dulu sebelumnya guys Oke kita tinggal tungguin Sampai kelar Dan begitu kelar Kita bisa langsung Reboot aja sistemnya ya Biar gak terlalu lama juga Nunggunya guys Oke bentar lagi kelar Kita tungguin aja ya Corpus 5.5 Remastered Versi keduanya Oke begitu keluar Kita kelar Bisa langsung Reboot sistem Gak masalah ya Kalau disini Kita gak perlu Flash DM Verity Kecuali Redmi Note 8 Mungkin kita flash DM Verity Kalau Redmi Note 5 Bisa langsung ya guys Jadi kita lihat Mudahan sih Gak kenapa-napa Mudahan aman aja Oke guys Jadi disini Bot animasinya Berbeda ya Kayak bukan Corpus Sebenarnya guys Cuma ya sudah lah Kita coba Tungguin aja ya Aneh banget Ini bot animasinya Bukan bot animasi Masih Corpus Dan kita tungguin Bentar Sampai masuk Homescreennya Nanti kita liatin Nanti kalau Gimana-gimana Saya cantumin juga Kalau ada yang mau Bot animasi Corpus ini ya Oke kita skip aja Bagian ini Oke guys Jadi sudah masuk Di registrasi Awal ya Dan disini Tinggal pilih Bahasa aja Kita cari Bahasa Indonesia Dan kita tinggal Skip disini Kita skip aja Biar cepat Dan nanti kita Liatin juga Nanti Gimana-gimana Kita skip dulu Sampai homescreennya Oke guys Ini dia Sudah masuk Homescreennya Tapi tadi Kita bisa pilih Tiga Launcher Disini Disini Kita bisa pilih Tiga Launcher Begitu Masuk Homescreen Launcher Tiga Kebanyakan Sebenarnya Ada OnePlus Pixel Sama Corpus Kebanyakan Tapi saya pakai Default Rom Pake Corpus Dan disini Galeri Ada dua Jadi Kayak Pake Moodle Magis Sebenarnya Karena ini Pake Galeri MIUI 1 Dan Disini Kita Lihat Di Kamera Kalau Di versi Di versi Oficial Sama Yang versi Pertamanya Yang dark elixir Bagian Stabilitas Video Ngebug Dan disini Masih Ngebug Ternyata Disini Tetap Ngebug Tidak ada Stabilitas Gambar Kirain Normal Ternyata Tidak Masih Ngebug Untuk Stabilitas Gambarnya Oke Kita Kita Lihat Yang Lain Lagi Kita Lihat Dari Setelan Tentang Ponsel Dan Disini Sudah Include PUBG Ternyata Sudah Berubah Dia Guys Jadi Sudah Otomatis Dari Mana Tadi Kita Lihat Nah Dari Nomor Model Perangkat Sudah Memang Sudah Unlock PUBG Disini Nama Perangkat Sudah Berubah Sudah Include Jadi Nggak Perlu Pake Anu Lagi Modul Magis Lagi Untuk Unlock Dan Disini Grafiknya Kernel Maksudnya Pake Kernel Di Eagle Jadi Agak Sedikit Perbedaan Sudah Unlock PUBG Dan Disini Buat Animasinya Beda Ya Mungkin Yang Itu Yang Kelihatan Berbeda Dan Kita Lihat Di Keamanan Cuma Ini Face Unlock Belum Ada App Locker Juga Belum Ada Disini Corvus Parts Kalau Yang Updat An Pake Xiaomi Parts Tapi Disini Pake Corvus Parts Infan Redshirt Kita Aktifin Biar Kepake Dan Disini Kita Cari Untuk Gesturnya Guys Limited Tidak Oke guys jadi kayak gitu doang mungkin ya dan kalau mau install magisk bisa sih jadi di akhir aja kalau install magisk nya jangan sekalian biar nggak bootlop ya atau mentok di logo dan aplikasinya kayak gitu doang status bar nya juga kita lihatin bentar ya status bar nya sama aja Udah lah kurang lebih AOD scan record ya Iya sama aja nggak ada yang berbeda ya AOD kita matiin aja Oke guys jadi kayak gitu Oke gitu doang buat kalian suka ini jangan lupa like share dan subscribe dan kita akan cobain flash magisk kalian ya kita cobain Oke guys jadi disini kita sudah masuk di TWRP dan kita akan cobain flash magisk ya biar karena di rom ini nggak include magisk dan kita install flash magisk disini kita pakai 21.4 dan ini bisa di Android 10 di Android 11 juga bisa udah stabil juga ya Oke begitu kelar mungkin bisa langsung rebot cuma agak lama sedikit dari nunggu pas booting awalnya doang ya guys dan buat kalian yang mau install magisk jadi jangan langsung sekalian pas flashing rom kasih booting aja dulu setelah booting baru flash magisk nya guys ya Oke gitu doang next kita akan full reviewnya guys kita langsung rebot sistem dan kita next video ** complaining just yaku nab rename jakee Terima kasih.